Dirungka untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha dengan menyiapkan petasan seorang remaja di Mojokorto, Jawa Timur malah tewas mengenaskan. Ia terkena ledakan petasan di dalam kamar. Suasana di rumah salah satu warga di Kabupaten Mojokorto ini mendadak mencekam setelah seorang remaja tewas mengenaskan. Pria berusia 16 tahun itu meninggal usai petasan yang ia siapkan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha meledak. Pelajar yang masih duduk di bangku SMA tersebut mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Tak hanya itu, kerasnya ledakan petasan juga menyebabkan kamar dan genteng rumah porak-poranda. Sedangkan nenek korban yang tinggal serumah selamat dari maut. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti bagaimana petasan bisa meledak. Sementara korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sukandar untuk diotopsi. Dia Eko Perwoto melaporkan dari Mojokorto, Jawa Timur.